Israel diduga menjalankan kampanye rahasia yang menargetkan warga Amerika Syarikat. Padahal selama ini Amerika Syarikat menjadi sekutu utama Israel saat berkonflik dengan pasukan perlampanan di Palestina Hamas. Dugaan kampanye rahasia besar-besaran Israel diungkap media sayap kiri Inggris bernama The Guardian. Salah satu kampanye yang dilakukan ialah lewat undang-undang yang membatasi kebebasan berbicara warga Amerika Syarikat ketika mengkritik Israel dan perang di Jalur Gaza. Ada 80 program kampanye yang sudah dijalankan sebagai bagian dari propaganda masal yang dikenal sebagai Voice of Israel. Program tersebut didanai dan dijalankan oleh Kementerian Urusan Piaspora Israel dan dipimpin oleh anggota Dewan Israel bernama Amin Chai Jikli. Harapun Voice of Israel adalah bagian dari penjelmaan terbaru dari operasi rahasia oleh Kementerian Israel. Tujuannya untuk menyelesaikan mahasiswa, organisasi HAM, dan pengkritik Israel. Kampanye itu memperlopori upaya untuk mendukung undang-undang anti-BDS. Pohon tersebut untuk menghukum warga Amerika Syarikat yang terlibat dalam aksi boycott dan aksi ujuk rasa tanpa kekerasan terhadap Israel. Diketahui sebelumnya, sejumlah mahasiswa Amerika Syarikat juga ditangkap saat melakukan aksi demonstrasi besar-besaran. Mereka ditangkap setelah mengejam kerasi Israel dan meminta di akhirnya korban sipil nikasa. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!